brand opo tidak pernah gagal dalam memasarkan produk barunya baik dari segi desain yang menarik maupun fitur-fitur yang semakin kekinian yang didukung oleh spesifikasi tinggi dan kapasitas ram besar dengan harga bersahabat khususnya di tahun ini faktor-faktor itulah yang terkadang membuat HP Oppo menjadi salah satu merek yang menjadi pilihan di pasar Indonesia berikut ini 6 HP Oppo yang sedang turun harga versi dan sopro kita masuk ke daftar yang pertama ada Oppo A16 untuk dapur pacunya seri Mediatek seri gaming Leo G35 tertanam bersama dengan RAM 2GB dan penyimpanan internal 32GB Oppo A16 masih dilengkapi triple slot yang mendukung kartu micro SD smartphone ini mempunyai dukungan baterai yang cukup baik berkat baterai 5000 m hanya layar IPS LCD berukuran 6,52 inci yang ikut diusung smartphone ini juga bisa menjadi daya tarik sendiri karena mempunyai dukungan bernama akik eker yakni teknologi perlindungan sinar agar mata tetap nyaman saat menggunakannya di belakang terdapat kamera utama dengan besaran resolusi 13 MP plus 2 sensor 2 MP untuk foto potret dan foto jarak dekat efek AI beauty dapat diterapkan pada kedua kamera tingkatkan penampilan subjek smartphone ini mengalami penurunan harga dari banderol awal 1,9 juta kini menjadi 1,5 jutaan link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya HP selanjutnya ada Oppo A53 Oppo menggunakan chipset Snapdragon 460 sebagai dapur pacunya chipset seri 400 ini biasa digunakan pada ponsel dengan performa standar dan untuk penggunaan yang ringan untuk memori penyimpanannya sendiri ia hadir dengan penyimpanan sebesar 4 per 64 GB dan 6 per 128 GB secara kasat mata Oppo A53 dilengkapi layar penuh 6,5 inci dengan teknologi TF-T LCD dan resolusi HD plus yang dapat membuat penggunanya melihat konten dengan leluasa terdapat koring Gorilla Glass 3 yang dipercaya untuk meminimalisir terjadinya goresan pada layar beralih ke urusan fotografi kamera depannya menggunakan sensor wide-angle 16 MP sementara di bagian belakang terdapat susunan tiga kamera dengan sensor wide-angle 13 MP makro lens 2 MP dan depth sensor 2 MP Oppo A53 ini memiliki kapasitas baterai sebesar 5000 mAh yang cukup mampu bertahan cukup lama untuk digunakan selain itu terdapat fitur fast charging 18W dengan begitu ponsel ini akan terisi dalam waktu yang cukup singkat bicara soal harga smartphone ini pun mengalami penurunan dari harga awal 2,7 juta dan kini menjadi 1,9 jutaan link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya selanjutnya ada HP Oppo A55 cek tamak emek Oppo telah membenamkan berbagai fitur yang dapat menunjang aktivitas hari-hari seperti baterai berkapasitas besar dan dukungan fitur pengisian daya cepat Oppo A55 sudah didukung baterai 5000 mAh yang telah dilengkapi dengan fitur 18W fast charging layarnya membawa model modern punch hole dengan ukuran 6,51 inci perangkat ini membawa resolusi HD plus 1600x720 pixel yang memiliki refresh rate 60Hz dan rasio screen to body mencapai 89,2 persen Oppo A55 juga hadir dengan dukungan tiga sensor kamera di bagian belakang yang terdiri dari resolusi 50 megapiksel yang dilengkapi dengan sensor bokeh 2 megapiksel serta sensor makro 2 megapiksel untuk selfie yang menggunakan sensor 16 megapiksel di bagian depan soal spesifikasi kinerjanya didukung prosesor kelas menengah dari Mediatek yaitu Helio G35 soal harganya sendiri smartphone ini mengalami penurunan hingga 700 ribu dari harga awalnya yakni 2,7 juta menjadi 2 jutaan link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya lalu di daftar yang keempat ada Oppo A96 pada bagian dapur pacu smartphone ini menggunakan chipset Snapdragon 680 yang mampu memberikan tenaga ekstra namun tetap irit daya ditambah GPU Adreno 610 yang membuat grafis gambar berkualitas tinggi khususnya saat digunakan untuk bermain game atau menonton video streaming beralih ke bagian layarnya Oppo A96 menghadirkan layar OLED Full HD berukuran 6,59 inci yang mendukung pengalaman menikmati hiburan dan bermain game secara imersif dari segi kamera smartphone ini hanya membawa dua lensa dengan dengan konfigurasi kamera utama 50 megapiksel dan kamera depth 2 megapiksel di bagian depannya terdapat lensa 16 megapiksel untuk kebutuhan selfie dan video call beranjak ke baterai Oppo A96 memberikan kapasitas besar 5000 mAh dengan teknologi pengisian daya 33 watt smartphone ini pun mengalami penurunan harga hingga 800.000 dari harga awal 4,3 juta dan kini dibanderol mulai harga 3,5 jutaan link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya kita lanjut ke daftar berikutnya ada Oppo Reno 7 set face g wassal ini telah dirilis untuk pasar Indonesia pada tahun lalu dan saat ini ia mengalami penurunan harga di bagian performa perangkat ini dibekali oleh chipset Qualcomm Snapdragon 695 yang cukup powerful untuk bermain game dalam pengujian performanya Reno 7 set 5G mampu berjalan dengan settingan grafis HD high dan frame rate 30 fps saat digunakan untuk bermain game 4G mobile pengujian AnTuTu benchmark juga dilakukan dan berhasil mendapatkan skor hingga 377 ribuan poin tak hanya itu ia pun membawa layar dengan panel AMOLED seluas 6,4 inci beresolusi full HD plus 430 nits yang menawarkan kerapatan mencapai 410 pixel per inci dengan ukuran yang tidak terlalu lebar sangat nyaman digunakan untuk bermain game dan nyaman saat digenggam beralih ke bagian kamera ia menghadirkan kombinasi sistem pengaturan tiga kamera dengan kamera utama 64MP makro beresolusi 2MP serta kamera depth 2MP yang mampu menghasilkan foto bokeh dengan mode portrait untuk harga ia mengalami penurunan yang cukup drastis dari harga awal perilisannya yakni sekitar enam juta dan kini dibanderol 3,8 jutaan link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya HP Oppo turun harga yang terakhir ada Oppo Reno 65g di bagian layarnya ia memiliki ukuran 6,4 3 inci yang sudah menggunakan panel AMOLED sehingga mampu mengefisiensi daya lebih baik ia pun memiliki resolusi layar full HD plus 1080p dengan refresh rate mencapai 90 hours sementara untuk urusan kamera smartphone ini sepertinya sangat cocok untuk kalian yang mengemari fotografi karena ia hadir dengan kamera belakang sebesar 64MP utama 8MP ultrawide 2MP makro dan 2MP mono sementara untuk kamera depannya memiliki resolusi sebesar 44MP Smartphone ini juga telah mendukung jaringan 5G ia ditenagai chipset Mediata Dimensity 900 pabrikasi 6mm yang lebih bertenaga dan konsumsi daya efisien membuat anda bisa produktif lebih lama dibekali kapasitas sebesar 4310 mAh dengan pengisian 50W HP ini mampu digunakan untuk berbagai hal dengan durasi lama namun konsumsi daya yang rendah harganya sendiri turun cukup drastis dari harga awal perilisan dari 8 juta dan kini turun menjadi 5,5 jutaan link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya itu dia beberapa HP Oppo yang turun harga saat ini versi Denso Pro terimakasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe channel Denso Pro juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi seputar smartphone digit dan teknologi yang terus berkembang sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!